selamat menikmati jadi guys kita ngebahas kerajaan karena kita lagi di balik kita udah bahas kerajaan dalam rumah negara terus ngebahas kalau mau tau itu kerajaan-kerajaan nonton channel asisi channel shout out buat asisi channel keren itu channel youtube di onolakidanya asisi channel asisi channel dia ngebahas tentang sejarah-sejarah kerajaan dan gak pake mitos jadi kita tadi udah ngebahas banyak tentang agama karena kita lagi ada di balik terus disini kental agama hindu terus bahas setias rame dan pembahasannya terus kita tadi bahasnya sampai ke rumah amanah pelajaran pertama di indonesia terus kan bukan bukan kutai karta negara oh kutai lah ya eh kutai mah Kalimantan kita bahas kutai lalu bahas eeem terus nabisa ga geser kue ire kue ngaja pahit dengan itu gaada ke geser masing-masing tadi aja kue orang bali orang india dateng membangun suatu sistem kerajaan di daerah yang belum ada kerajaan ngumpulin si kelompok-kelompok masyarakat itu yang tadi cerita bahwa ada kelompok masyarakat dengan masing-masing identitasnya yang mana masyarakat kita itu demokrasi jadi dia jadi dia masyarakat asli masyarakat asli kerajaan itu adalah budaya orang yang datang kesini jadi bisa menerima apa namanya menerima segala hal yang baru gitu sebenernya kita ga susah buat akulturasi jadi orang inggris jadi orang dari cara dari bahasa pun ga terlalu kental kaya apa namanya tiga orang Thailand yang Cina kalau bahasa Inggris sepertinya di Indonesia enggak? enggak ada semua juga dikasih di Melayu ga berarti bahasa Indonesia? Melayu itu enggak turunan-turunan di bahasa siapa aja yang dateng buat duduk apa namanya orang Arab dateng dibilang lah kursi jadi kursi beres mandi biasa pake kain kata orang Belanda kasih tau ini namanya handuk handuk jadi pelajaran favoritnya naun pak? pas kuliah atau pas SMA gitu? Mabal 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 pelajaran paling the best ya Mabal paling gak di beki non? paling tebuki pelajaran KB ini pinter pak ini tuh ini kakakku at SMA jadi orang gak di beki matematika bukti biologi mau orang beki di bagian etak orang dengan krem untuk pinterinya gak direketahin hal naun masih jadi keanehan maksudnya? maksudnya? ayo kiken ee jika yang masih membuat penasaran di kain atas kepecahan misterina gak ada karena semua yang kita gak tau bisa kita cari tau oke tapi kan jika tadi ee orang gak bahas bang bumi datar kan tak kena ya kan orang tak perlu pengen tau jadi gak nyari cukup dengan cukup dengan kita tau bumi orang percaya bumi bulan iya suai kapan ya jika agama misalnya agama misalnya orang iya iya terus tiba-tiba oh gini kan kita tau bumi itu datar ternyata ternyata kuota bisa gratis lah atau no ternyata listrik bisa gratis nukar itu sih kan jelas logikan listrik kenapa ada ini itu lo bahas simpang siur juga nikola tesla nukar itu maksudnya kenapa kita butuh listrik karena kita butuh power untuk menghidupkan benda-benda yang kebuatan manusia yang gak ada tenaganya kenapa listrik bisa ada power itu bisa ditemukan ya karena dari berbagai pencampuran spektrum yang ada di bumi ternyata bisa menghasilkan power ya udah simpelnya gimana ya dibuatlah alat untuk membuat itu ya bisa dari apa aja kan listrik bisa dari matahari bisa dari gerakan kinetik bisa dari alam fosil ini kan buat olah pikir manusia terus ketika bumi itu datang ya terus lebih suka psikologi lebih suka filsafat filsafat karena karena kalau psikologi dia gak mungkin karena gak mungkin ya karena namun psikologi nah kita mempertanyakan cara orang berpikir atau mempertanyakan cara orang berperasaan kita pun punya pikiran punya perasaan yang selalu berubah-berubah hmm gak mungkin disamain kan gak ada gak ada gak ada rumusnya buat apa ya orang ya itu terserah orang lain tapi menurang merasa tidak perlu aja gak ada orang lain yang kita gak mau ya iya gue cari apa yang gue butuh tau aja udah selesai gak harus terkotak-kotak sebagai orang sebagai apa orang sebagai agamawan apa semua hal yang agama karena karena nomor satu nomor dua itu gak ada gak ada terus tapi dulu itu misalnya itu kan tadi orang tidak mempermasalkan psikologi manusia dengan cara orang berpikir kalau punya saudara dia minta saran kasih saran kalau dia berbuat apapun dengan pikirannya terserah gul-gul selalu wajib orang intinya orang selalu berpikir gak ada yang benar atau salah cuma ada yang pandang menurut kita baik atau buruk gak ada benar dan salah kalau menurut dia apa yang dia lakukan benar ya setelah ada orangnya punya kebenaran sendiri tapi kalau menurut kita baik apa aduh kasih saran diikutin apa diikutin apa biar gak ada perasaan apapun gak ada nong hati nong hati nong hati nong hati nong hati beteknya jangan naon kesel tapi salah gak dilakukan misalnya apakah merugikan mana berhak buat nomentar atau menegur misalnya mana ngekotroko orang mari jangan higit di gitu wawarung terduit gak punya mana gak rokok salah gak enggak tapi tapi karena bersinggungannya orang ngekotroko orang terakhir dia nyanyakan ya wajar ah siya ma mau nyokotroko orang padahal pasnya pasnya ya harita gitu kan kita sama baru orang tapi mau ngekotroko mana dan orang bukan merokok terus kemana di rokok walaupun merokok itu menurut orang salah itu gak naon lah boga pemikiran gitu pas dirata pas SMA ke situ jalan atau pas kuliah atau pengalaman bisa berpikir seperti itu berpikir bahwa berpikir bahwa orang berpikir bisa berpikir di 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 langsung titik 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 kita tidak bisa memaksakan kadang SMP macam gitu SMP berpikir itu itu maksudnya itu bisa berpikir bahwa nanti karena tadi orang bisa mengikian batur karena mengatur mengatur karena sadar gak kita selalu membuat suatu pemikiran yang beda dengan apa yang orang kasih tau ke kita berarti semua manusia itu mengalami proses berpikir proses berpikir itu diatur oleh manusia itu sendiri jadi ketika kita ngomong dengerin-dengerin kajengkel-jengkel ya buat apa? buat aku kasih tau ke orang yang gak mau dikasih tau karena dia pun punya otak untuk kasih tau dirinya sendiri dan perasaan berarti lalu gitu nunggajen nunggajen kesel maksudnya nunggajen semua hal yang orang gak suka dan merasa tidak baik menurut orang yang bersinggungannya orang kalau tidak bersinggungannya orang mau bodoh misalnya jalan goreng ya nyalaman orang tengah lewat jalan itu membodoh walaupun nanti salah gitu misalnya iya tapi orang lewat jalan dinya dan orang jadi merasa sakit ini seni untuk bersikap bodoh amatnya jadi ya itu kemudus kaya saya tanggal atur bodoh amat kaya tersi berarti orang pernah di tersiap jalan jalan kaya 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 terus mana lewat jalan kaya 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 terus kenapa? tapi kan kaya salah gitu iya kaya lah orang maksudnya gini yang jadi kamu tuh mengeluarkan mengeluarkan kekeselan kamu dalam bentuk apa ya setelah kalau misalnya sesuatu yang gak baik itu putar balik pak kaya. ha.. es.. kaya gara.. medas других apa kaya kaya? toh, belok kiri ambil kept 10 tahun ya gila kayak gula yang LIVE ��라마 6 tahun ya gila Lempuyang, ya kesini jalannya Diharap lah itu, terbalik Cama niat sih, Mak? Toya de Fasya Itu... Jadi... Jadi, pemikiran seperti itu membuat beteng kita gini Badan biar? Dan badan senang Karena semua penyakit berasal dari Tidak, tidak, tidak Buku, pernah baca buku tanpa favorit gitu? Maca, lamun kir hayang baca, baca lamun kir Tidak, bukan jadi... Orang gak pernah mengklasifikasikan diri orang apa aja Oh, orang mampu baca buku yang... Ya, mau gak bisa dari nonton, baca, dengar orang, bro Belajar dari orang lain Kadang belajar dari diri sendiri, dengan pikiran kita sendiri Ternyata pikiran kita benar ya terus Ternyata pikiran kita salah gak benar menurut kita ya Ya, udah Ada yang benarnya Menurut kita, tetepnya menurut kita Karena pada dasar manusia itu punya insting yang dikasihkan Tuhan Hewan tiba-tiba Tau, si hayam lahir Dipisahkan nama ibunya Gak tiba-tiba dia makan sosis dong Iya Lurus, lurus Atau kucing nih, kucing nih paling gak mau Tiba-tiba lahir, kemana ambil? Di Mahda Bere Berean cukut Tidak apa Karena udah ada insting bahwa dia itu Karei orang Padahal maknanya gak nyuapin Sosis Maknanya gak nyuapin cat food Sesimpal itu sih caranya Kata-kata Kalau menuju ke Misalnya target Setelah ini, Kui atau tahun akhirnya Dulu ada Dulu ada Tapi ternyata Kurang mengalami fase dimana Ngoyo apa yang terhadap apa yang kita rencanakan Ngoyo Ngoyo itu artinya Gegeh atau ambisi Ambisi Atau Apa ya Aikudu Bahasa Aikudu Pernah membuat kita Salah Karena ketika kita gak dapat Kecewanya berlebihan Sekarang lebih ke Tapi lo untuk itu teka kejar Mimpi ada Keinginan ada Tapi cara untuk menggapai mimpi dan keinginan Adalah membiarkan diri kita bergerak Dengan apa adanya Teruk yang gak boleh masuk Teruk Teruk Mobil orang dipakai Terus di jalan Tegal Besar sejauh 2 km Lanjak guys Jalannya guys 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 Ini kayaknya kaki Oh kaki man nih Nah Jadi kita perjalanan mau ke ini Mau ke Iwint Ke Apa? Pertama ini Ada Danau Toba Eh Toba Danau Batur Dan Danau Batur dan 5 orang Terlawan 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 Berarti Berarti masih A thousand dream Tapi Terlawan Teng di Gendeng gitu Teng di Non Teng di Ayol Gendeng gitu Gini deh Terus Ambe Ambe bisa Semangat Yang Menuju jalan Minta kumahang gitu, ketika di ah, minta sepamang keolah, gak bisa tau ya namanya Minta kumahang Gak, setelah kumahang ke, itu gak ada kamusnya Kumah itu? Orang yang dahar, orang ini dengan makanan, orang yang minum teh, orang ini melak teh Tapi ketika orang teka panggih teh, itu bisa dahar, ayak nanu ayak, saya ayak diimak Yang gak saya tenu di dahar dan di bab? Bukan kumahang ke, gawean, apapun Orang pengen, apa ya, misalnya Pengen jadi tukang ojek Nongkrong di pos ronda, ngapa gak bisa bikin jadi kita jadi tukang ojek Ya mau gak mau gimana caranya? Pinjam motor, punya motor Maling motor, seralah Maling motor Jadi ya dilakukan ketika orang maling motor, baru menjadi tukang ojek, udah digebukin warga Ya nasib kita digebukin warga, itu selesai Gagal jadi tukang ojek Kan enggak Ya sakit Lupa, hampur apa, saya teh jadi tukang ojek, jadi maling motor Setakat gitu Ya kalo ngomongin analogi yang terlalu ribet-ribet, gampangnya gitu Bingung ya, nanyain namanya tapi bingung Belajaran tentang kehidupan Yang nanyainya sampe bingung Sebenernya gak harus ditanyain orang ada di pikiran biasanya Tapi kan kadang, ini salah sih jigan ojek gaya-gaya gitu Udah dicobain belum? Berapa yang juga jigan ojeknya misalnya Salah, salah dalam mengambil keputusan atau gagal dalam melakukan sesuatu Bukan orang bilang itu proses dari keberhasilan Bukan Apa dong? Itu adalah nasib Yang harus dijalani dan dipelajari, kenapa Apakah pasti berhasil yang belum ternyata Jadi gagal sama ya, siapa gagal Gagal sama gagal sama gagal selain Gak usah mikir gagal, kegagalan adalah sukses yang tertunda Ya emang nasib lagi gagal, ya udah pelajarin kegagalannya Cobain lagi, gagal lagi, terus aja emang gagal gitu Kalo gak capek emang ya lanjutin Tapi kalo capek silahkan cari jalan lagi Tuhan masing-masing Ayo atau Jin nanya deh ke podcasternya Ini podcast yang, ini udah ada jerau Podcasternya gak bisa nanya Biasanya orang yang podcast anjing Tanya normal, hampang-hampang Gimana gitu, bule Banyak bule guys Banyak bule guys Ini agak dalam pembahasannya guys Biasanya gak bahas tuh Ngebahas otomotif Ngebahas daharin Apa yang belum pernah dimakan Sama Arisman Nah dijawab Semua sudah omipora Tapi pernah ketidak sengaja Tapi untuk sengaja Sebenarnya Ayo ngebahas Haram Karena kita tuh Bingung Nggak ngebingung sih Nungnah cunnah gitu Ternyata saran gitu Cuma enggak Tapi namun balik dari itu tadi Baik dan buruk menurut diri sendiri Ketika Mane Temen Mane yang Mane kira ternyata Oh anak soleh banget Terus makan babi Dan dia suka Ya birin aja Nggak usah jadi sensi juga Berarti aneh kali jilma-jilma nusok Ngalarang Nusok Nanti karena Jika jilma nusok Mereka ternyata Iya Itu kaya-kaya gitu Ya intinya Namun itu Ayo disir ke orang Dan orang merasa Terisi dengan dia Orang jauhin selesai Tapi bukan hak kita Untuk merubah dia Bukan kewajiban kita Untuk Merubah dia Bagaimana yang kita Untuk harunya Misalnya Dia jauhin Semua orang-orang Kasihnya Dia sahabatku Yang ngerasa kesepian Tiga orang Orang gak pernah Orang Walaupun dia sahabat Orang dekat Ketika orang merasa Yang gak worth it aja Terus-terusan Dia punya kehidupan Orang buah kehidupan Ya sahabat bisa sahawai Bukan dalam artian itu Mutualis banyak Maksudnya oportunis ya Udah orangnya Lain kebutuhan Ungkul Ketika memang orang baik Dan orang nyaman Gau sama dia Walaupun bukan karena Kebutuhan Yaudah Tapi kalau Ini walaupun Urang butuh Tapi manis Dalam tanda kutip Toxic yang diriurung seorang Entah itu dengan simpat baik Atau simpat buruk Menurut orang-orang Ya udah Udah kecewa Enggak Kuma Lain bola Bata Lain bola pemikir Kekumah Lain bola juga Gitu Di Gitu Lain lemak Gitu Misalnya Gitu Tapi loyal Atau 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 Bikiran Si Aji Kepala Menangkan Kabuk Gitu Dih Cuna Lebih Mekanisme Seperti itu Bener Sih Itu Mekanisme Seperti Itu Eta Eta Cuma Klasiknya Sebenernanya Nya Lain jodoh Lain jodoh Terus Kadinya Eh Aku Bungi Bungi Terus Terus Nya Tapi Dalam perjalanan Memang Ketika Batur Maksudnya 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 Ketika Orang Ada Yang orang baik Ngajap orang Gak Buka Tapi Risi ke Gitanya Terus Kita Jauhin Terus Komala Komala Memang Ma Menang Jawa Mereka Jawa Mereka Dan Lain Bapak Hatur Seperti Udah Mereka Karena Beberapa Jawa Berfikir Bahwa Jadi Bapak Terima Gata nah orang terjadi manah, tapi dengan sikap yang lebih baik kudu iunya, kudu F1 kudu F1, kudu F1 itu hal-hal, ini nyambung kabin gitu ayah juga misalnya, anjing mau air goreng gijil sama iya misalnya di band unlimited choices orang misalnya, ada band lah, anggap nah band ayah misalnya, drummer nih, kayak dia drummer nih wah mana jago pisannya, wah egan lah gitu tapi, toksik gitu buat kehidupan orang-orang band lainnya gitu ya terus kemahadih lah, mau habisnya jalan, ya gantinya apakah band tujuan utamanya? semuanya kan unlimited sih, setiap orang tuh punya kapasitas yang kemampuan berbeda-beda tapi misalnya kemahadih pada perjalanan ketika saya tau itu mau dong ya bandnya bener ya alternatif lah, emang mana ya hidup dengan satu cara iya, drummer bisa diganti ku kendang kendang bisa diganti ku bonggo gunakin kecerdasan mana, jangan merubah etas supaya maknanya terkeluar yang kalian mau dengan tubuh yang berbeda orang tangannya buntung belum tentu lebih gak punya bakat daripada kita dalam tangannya bahkan air drummer tangannya gak ada tapi jago banget dan lain-lain bahkan kurangnya mau bikin kemarin, karena masih jago itu tapi kan itu yang membuat dia seperti itu apa? kemauan daya pikir kan bahwa itu bisa loh yang kurang kalau bersikap gitu kan dari orang seorang alternatif itu itu bukan artinya gagal dan karena gak ada cuma sama satu yang paling benar tentu itu si alternatif itu mengiringi yang paling benar target orang gak tapi sih iya bisa karena berbagai faktor tadi si alternatif itu harus kita cari dengan otak kita yang dikasih semua proses berpikir dan kreatif buat bisa kita dapat ketujuan ini dengan cara ini walaupun si alternatifnya bisa jadi 2 dan 3 lebih banyak lah mau pakai drum hiji cukup tapi mau pakai pemain perkusi pemain bonggo pemain tifa pemain jimbe pemain kendang harus barengan biar dapat nih vibe-nya sama dengan sidemen ya gak masalah berarti alternatifnya 5 tapi kan cara kita dapat tujuan yang penting bukan alatnya kadang kan dilema stak peningpok ke rumah adenya iya berarti dia gak mau melakukan proses berpikir karena menurut dia cuma itu jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan tapi kan dengan kapasitas arurang misalnya gaul atau non bisa kadinya pokoklah pikirin apa tapi kan jelma-jelma nu gaul atau kan masih dalam twisters itu si gaul dan tidak gaul ketika dia ketika dia introvert gak mau bergaul malas ngobrol malas deket kenal sama orang terus kita mikirin orang itu ya ngapain ya dia memilih untuk seperti itu ya kita ketika kita mikir bahwa bergaul itu lebih bagus ketika kita mikir bahwa kenalan relasi dengan banyak orang itu jauh lebih baik buat hidup kita ya lakuin lah kan kita punya pilihan tapi kalo orang lain melakukan seperti itu dan sama kita diajak dia gak mau ya itu bukan hak kita untuk ajak dia ya terserah haknya dia untuk milih jalan ini apa percaya ini adalah faktor keberuntungan? keberuntungan karena? ya misalnya ya percaya untuk laki ya maksudnya kita kayak gini lah ini musim hujan kita sekarang ke Gintamani tiba-tiba panas tiba-tiba panas ya itu laki lah laki yang dari Tuhan kan? serinan bingung nah dengan cara berpikir seperti orang Insya Allah semua pertanyaan bisa kita bisa di jawab bukan di jawab bukan di jawab ketika di di bukan di apa ya disebutnya di apa sih kalo kita berpikir itu sistematis gitu sistematis satu nih pikiran nih di dibagi gitu oh ini faktornya ini ini jalan jebol oh lewat sini seriusan? bang Lee kita mani penglipuran buleleng kecuali sepeda motor bisa 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 ke kiri terus ke kanan alright guys pokoknya motor bisa lewat tapi kalo mobil nggak bisa pokoknya begitulah podcast kali ini yang akan saya beri judul ngawangkong ngawangkong pala pikir sistematis dengan bumbu-bumbu ribet banget gitu kayaknya yang baru judulnya ini judulnya adalah hoax hoax karena ngomongan ini dari mulut dan pikiran orang bukan faktor nggak usah terlalu didengerin oh nggak belok kanan belok kanan belok kanan belok kanan belok kanan lurus si Mep tetap mengarahkan kali itu terus terus kemana gue cheers for watching udah 30 menit di G Podcast bye di siang namanya